Intro Setelah resmi menukangi setan merah, pelatih Ruben Amorim disebut ingin memulangkan mantan pemain MU yakni Alvaro Fernandes. Amorim disebut ingin membuat sejumlah perubahan di skuad setan merah, serta melirik beberapa pemain yang dirasa bisa menambah peta kekuatan klub itu sendiri. Dilansir rekod, sang pelatih kabarnya ingin membawa pulang back kiri Alvaro Fernandes, yang musim lalu baru saja dilepas ke Benfica. Seperti diketahui, MU sebenarnya memiliki dua back kiri yaitu Luxo dan juga Tirel Malaysia. Iya, namun, kedua back ini jarang sekali fit dan lebih sering berkutat dengan cedera. Menurut laporan yang sama, Amorim tidak ingin situasi ini terus berlanjut, dan itulah mengapa ia menginginkan adanya back kiri baru di skuadnya ke depan. Alasan mengapa sang pelatih ingin memulangkan Fernandes lantaran ia mengetahui sendiri, bagaimana kualitas pemain asal Spanyol itu. Sejak bulan Januari tahun lalu, Alvaro memang bermain di Liga Portugal bersama Benfica. Di sana, pemuda 21 tahun itu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Amorim sendiri percaya, bahwa back muda berbakat sepertinya bisa membantu meningkatkan performa setan merah di masa mendatang. Perihal kapan pihak klub akan merekrut pemain itu hingga kini masih belum diketahui pasti. Yang jelas, Manchester United bisa dengan mudah membawanya pulang ke Old Trafford, karena klub memiliki klausul pembelian kembali yang disepakati bersama Benfica musim lalu. Kritik pedas disampaikan mantan penyerang Dimitar Berbatov, kepada dua striker MU yakni Rasmus Hoilun dan Yushua Zerksi. Menurutnya, kondisi ini menjadi hal yang memalukan bagi klub sebesar Manchester United. Seperti kita tahu, United tengah mengalami masalah serius di lini depan. Mereka saat ini cukup kesulitan mencetak gol, baik di Liga Domestik maupun kompetisi Eropa. Tidak heran, kondisi ini menjadikan Manchester United sebagai tim yang paling sedikit menyerangkan gol musim ini. Dari 10 pertandingan yang dijalani, setan merah baru bisa mencatatkan 9 gol saja hingga saat ini. Beberapa pemain yang menuai sorotan atas hasil ini antara lain adalah dua ujung tombak mereka yaitu Rasmus Hoilun dan Yushua Zerksi. Keduanya gagal memenuhi ekspektasi penggemar, serta tampil kurang begitu meyakinkan sejauh ini. Kepada Sky Sports, Berbatov mengaku kecewa dengan situasi mantan klubnya yang kesulitan mencetak gol. Ia juga menyinggung para pemain di lini depan klub, sekaligus menyebut hal itu sangat memalukan. Striker kami Hoilun dan Zerksi belum bisa menciptakan gol seperti yang dibutuhkan. Kami berada di peringkat 18 untuk urusan jumlah gol, yang mana itu menjadi hal yang memalukan untuk tim sebesar Manchester United, ujar Berbatov. Selain mengkritik, pria 43 tahun itu menyarankan agar klub merekrut penyerang sporting Victor Giocheres ke Old Trafford. Ia merasa hal itu bisa menjadi solusi, di tengah keterpurukan yang dialami oleh klub. Apalagi, kedekatan antara Giocheres dengan pelatih baru Ruben Amorim, membuat hal itu menjadi sangat mungkin dilakukan. Giocheres sedang tampil bagus untuk saat ini. Saya rasa, ada koneksi khusus antara dirinya dengan pelatih. Saya pikir kita akan melihat dirinya berseragam United dalam waktu dekat tutup Berbatov. Dukungan penuh disampaikan pelatih interim Ruth Van Nistelrooy kepada Manuel Ugarte. Ia menilai, gelandang tim Nas Uruguay itu akan menjelma jadi pemain yang penting bagi Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Ugarte merupakan rekrutan terakhir Manchester United di musim panas kemarin. Ia direkrut setan merah dari PSG di detik-detik terakhir bursa transfer. Sejauh ini, penampilan Ugarte di lini tengah MU terbilang masih angin-anginan. Tidak jarang, hal itu membuatnya mendapat kritikan karena masih kesulitan tampil konsisten di skuad setan merah. Meski begitu, Van Nistelrooy mengaku optimis sang gelandang bakal jadi pemain yang krusial bagi timnya. Menurutnya, Ugarte memiliki kualitas yang impresif sebagai seorang gelandang. Ia mampu menawarkan sesuatu yang berbeda untuk skuad setan merah. Saya rasa dia adalah perekrutan yang bagus. Dia pemain yang sangat bagus dan juga profesional. Dia memiliki kualitas yang spesifik di lini tengah, di mana ia mampu berada di antara para pemain lawan, ia mampu merebut bola dari lawan dan juga membuat tim berada dalam posisi menyerang. Lebih lanjut, Ruth juga menilai wajar jika penampilan Ugarte masih angin-anginan. Hal itu karena ia masih berada dalam tahap penyesuaian dengan tim dan liga yang baru. Namun ia menilai penampilan sang gelandang sudah membaik dan bakal jadi lebih baik lagi ke depannya. Dia sudah semakin membaik dari hari ke hari. Penampilannya di pertandingan kemarin sudah bagus dan ia bisa menjadikan itu fondasi permainannya. Stok gelandang kami saat ini cukup tipis. Jadi di beberapa pertandingan ke depan kami akan membutuhkannya, dan saya yakin ia bakal tampil dengan lebih baik lagi, tutup sang pelatih. Legenda klub Teddy Seringham angkat bicara terkait spekulasi masa depan Ruth Van Nistelrooy. Ia menilai, Ruben Amorim tidak perlu mempertahankan pelatih berusia 43 tahun tersebut. Seperti diketahui, Van Nistelrooy saat ini menjabat sebagai manajer interim di Manchester United. Ia menggantikan peran Eric Ten Hag yang dipecat manajemen beberapa waktu lalu. Meski begitu, Van Nistelrooy tidak akan lama menjadi nakoda setan merah. Pasalnya mulai pekan depan, Ruben Amorim sudah bertugas sebagai pelatih kepala baru di Manchester United. Alhasil, saat ini ada pro kontra apakah Van Nistelrooy sebaiknya tetap dipertahankan atau dilepas oleh Amorim. Menurut Seringham, Amorim sebaiknya berpisah dengan Van Nistelrooy. Dalam wawancaranya kepada Flashcore, Seringham menilai bahwa Amorim punya kendali penuh untuk menentukan staff pelatihnya. Jadi ia tidak perlu memaksakan untuk menaruh Van Nistelrooy di jajaran staffnya nanti. Saya rasa Ruben Amorim tidak membuat kesalahan jika nantinya ia memutuskan untuk berpisah dengan Ruth Van Nistelrooy. Karena setiap manajer biasanya datang ke klub baru dengan staff pelatih mereka sendiri, buka Seringham. Manajer punya kekuasaan penuh untuk menentukan tim pelatihnya, jadi ia berhak untuk menolak kehadiran Ruth di tim pelatihnya. Jika ia tidak mengenal Ruth dan tidak mengenali kepribadiannya, maka dia tidak akan mendapatkan dukungan penuh darinya. Seringham juga menilai, jika menyingkirkan Van Nistelrooy dari tim pelatih MU yang baru merupakan langkah yang bagus. Ia menyebut Van Nistelrooy adalah bagian dari rezim lama, sehingga untuk mengawali sesuatu yang baru, sisa-sisa rezim itu harus disingkirkan. Saya rasa ketika manajer baru datang, ia ingin menjalani awalan yang baru di sana. Jadi ia mungkin sebaiknya tidak melibatkan mereka yang berada di klub sebelumnya, pungkas mantan pemain itu. Ada kabar baik disampaikan pihak klub akhir-akhir ini. Pemain tengah Mason Mount dilaporkan sudah pulih dari cedera, dan mulai mengikuti sesi latihan bersama skuad utama di Carrington. Mount sendiri diketahui sudah absen sejak lama akibat cedera. Pemain 25 tahun itu baru tampil sebanyak 4 pertandingan saja musim ini. Mengutip dari website resmi Setan Merah, dirinya kini terlihat sudah berada di tempat latihan klub, dan diprediksi akan segera tampil dalam waktu dekat. Laporan yang sama juga menyebut, bahwa Mount bisa saja tergabung untuk pertandingan Eropa tengah pekan ini, meski peluangnya bermain sangat kecil. Namun untuk laga menghadapi Leicester minggu akhir pekan nanti, peluang Mount diturunkan cukup besar. Di mana kemungkinan sang pemain akan masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Menurut kabar yang beredar, Mount bukanlah satu-satunya pemain yang akan segera kembali memperkuat Setan Merah. Pemain bertahan Leni Yoro dan juga Tirel Malaysia juga tengah dalam masa pemulihan, dan tidak lama lagi akan segera bergabung dengan skuad utama. Terima kasih telah menonton!